Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyum Jekam Di dunia perdagangan Mungkin sudah tak asing lagi Antara bersaing dengan Para pedagang yang lain Yang mana ujung-ujungnya Malah ada yang bermain santet Seperti cerita berikut ini Sebuah kisah nyata misteri Yang bercerita tentang seorang pedagang Karena dagangannya sangat laris Ada pedagang lain yang iri Hingga berujung santet Kira-kira bagaimanakah Kisah selengkapnya Langsung saja kita simak Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Persaingan dagang Berujung santet Mungkin jika bukan amak Yang memintaku pulang Aku tak akan menginjakan kaki lagi disini Di tempat kelahiranku Yang telah membuat kami sekeluarga malu Bukan kepalang Aku hanya ingin semua hal yang pernah terjadi Pada keluarga kami Bisa aku lupakan Karena itu aku memutuskan Merantau ke Jakarta Untuk lari dari semua itu Sekaligus untuk memperbaiki Nasib keluarga kami yang sempat hancur Karena kedengkian orang lain Ibarat kata orang Mampai jauh rantau Mampai lok nasib Aku tinggal di salah satu kampung Di wilayah Sumatera Barat Kehidupan perekonomian masyarakat Di kampung kami tergolong stabil Saat itu aku masih duduk Di kelas 1 SMP Kakakku kelas 3 SMP Dan adikku kelas 1 SD Amak yang notabene seorang ibu rumah tangga Sangat sayang sekali pada keluarganya Semua ia lakukan demi membantu Amak Agar kami bisa makan 3 kali sehari Abak hanya pedagang pakaian di pasar kampung kami Abak orang yang sangat kikih dalam berusaha Ia pernah beternak lele Ia juga pernah berkebun cabai dan berkebun jahe Di ladang kami yang tak begitu luas Semua Abak lakukan Jika Abak tak ke pasar untuk berdagang Amak pun begitu Ia membantu Abak Dengan membuat karupuak cariang Yang nantinya akan dititip di kedai nasi di kampung kami Berkat kegigihan Abak dan Amak Akhirnya perekonomian keluarga kami mulai naik Pembeli dagangan Abak mulai banyak Mulai dari pegawai sampai pedagang di pasar Banyak yang percaya dengan kualitas pakaian yang dijual Abak Apalagi jika bulan Ramadan tiba Hasil penjualan Abak semakin banyak Tak jarang masyarakat kampung sebelah juga berbelanja pada Abak Bahkan langganan Abak ada yang sekali belanja sampai 1 juta lebih Karena itu Abak memberanikan diri meminjam modal pada salah satu kooperasi di desa kami Dibandingkan meminjam pada rentenir yang bunganya jauh lebih besar Abak lebih memilih meminjam pada kooperasi Walaupun harus rela ladang kami menjadi jaminan Karena pinjaman yang diberikan kooperasi tidak terlalu besar Dan jika ingin meminjam dana lebih banyak Harus ada barang yang dicaminkan Tak apa Yang penting langganan kita tidak kecewa Untuk berdagang pakaian Kita memang butuh modal yang banyak Karena kualitas barang kita bagus Beda dari pedagang lain Ujar Abak menjelaskan kepada Unisari Ketika ia protes Kenapa Abak mau menjadikan ladang kami sebagai jaminan Aku hanya bisa diam Seraya menoleh ke arah Unisari Kulihat ia kecewa dengan keputusan Abak Sementara aku tak bisa berbuat banyak Beda dengan aku dan Unisari Amak sangat mendukung keputusan Abak Sebenarnya tak hanya Abak Yang menjadi pedagang pakaian di pasar di kampung kami Ada Pak Arief, Pak Sapri, dan Pak Nando Hanya saja barang mereka kualitasnya tak sebagus barang Abak Ditambah karena Abak sudah berpengalaman Dalam masalah berdagang pakaian Dulu beliau pernah menjadi anak buah Di toko pakaian di Bukit Tinggi sewaktu muda Semakin hari Langganan Abak semakin bertambah Bahkan sekarang tak cukup Hanya aku dan Unisari yang membantu Abak Abak harus menambah Dua orang lagi anak buah Untuk membantunya berdagang Tentunya agar semua langganan bisa dilayani dengan baik Semua dilakukan Abak Agar tak mengecewakan langganannya Dalam seminggu Abak empat kali jualan Itu terbagi di dua pasar Lama-kelamaan setiap bulan Ramadan tiba Langganan Abak semakin bertambah Bahkan dalam satu hari hasil jualan Abak bisa nyampe 10 jutaan Kala itu kehidupan kami semakin lebih baik Kami bisa memperbaiki rumah dan membeli beberapa hektare ladang Selama empat tahun berturut-turut Abak masih menjadi pedagang kain terbaik di kampung kami Tapi itulah Abak Sesukses apapun ia Ia selalu baik kepada siapa saja Terkadang tak semua orang senang ketika orang lain mendapat kebahagiaan Sebut saja Pak Nandu yang juga berdagang pakaian Tak jarang aku mendapati Pak Nandu memandang sinis pada Abak Ketika ia lewat di depan tempat Abak jualan Terutama ketika dagangan kami rame pembeli Bahkan tak segan-segan ia menyendir Abak dengan perkataan yang menyakitkan hati Memelihara tuyulah, memakai penglarislah Dan masih banyak ucapan yang tak enak didengar Yang sampai di telinga kami Beberapa langganan pernah bilang pada Abak Bahwa Pak Nandu mengasut mereka Agar tak membeli pakaian pada Abak Abak hanya tersenyum seraya menjelaskan Bahwa yang Pak Nandu bilang itu tak benar Bukan aku ingin membela Abak Hanya saja aku paham betul dengan sikap Abak Ia orang yang taat beribadah Solat dan zakat adalah dua hal yang tak pernah ditinggalkan Abak Selain itu Abak juga orang yang tak pelit Dan ramah kepada setiap orang Bahkan aku juga pernah lihat sendiri Abak memberi bonus yang cukup banyak pada anak buahnya Karena mereka juga dagangan kita bisa laris Ibaratnya begini Dina Rezeki kita itu mengalir lewat mereka juga Lagian apapun hal yang kita beri kepada orang lain Jauh lebih berkah daripada kita habiskan sendiri Ujar Abak ketika melihat aku bingung Saat melihat beliau memberikan bonus pada anak buahnya Benar apa yang Abak bilang Semua yang kami dapatkan kini juga berkat anak buah Abak Aku jadi malu sendiri mendengar ucapan Abak Banyak hal yang bisa aku pelajari dari Abak Salah satunya ketika aku ingin membatalkan puasa Karena tak sanggup menahan haus Karena panasnya udara Ditambah dengan lelahnya melayani langganan Abak yang banyak Tapi aku sering lihat orang-orang disini banyak yang gak puasa Bahkan ada juga yang makan dan minum terang-terangan Aku pun protes seraya melihat Pak Nando yang sedang asik minum teh di kedai yang berada di depan tempat Abak jualan Itu karena kadar keimanan kita beda-beda Jawab Abak Hingga beberapa tahun pun terlewati Roda perekonomian kami masih di atas Sekarang Abak sudah mempunyai lima orang anak buah Dan dua tempat untuk jualan Satu Abak yang mengendalikan Dan yang satu lagi dikendalikan oleh Uni Sari Suatu hari Selepas jualan dari pasar Aku mendengar Abak bicara pada Amak di ruang tengah Tadi Nando bicara pada Abak Ujar Abak setengah berbisik Dia bilang apa, Bak? Tanya Amak penasaran Dia bilang mau menjodohkan anaknya dengan Sari Anaknya yang sering berjudi di kedai Tek Muna itu Suara Amak mulai meninggi Shhh Jangan sampai anak-anak dengar Abak juga tidak setuju Mana mungkin Sari mau Abak enggak Nio puluh punya manantu bantua si Anton itu Iya, Bak Walaupun umur Sari sudah 25 tahun Biarkan dia yang memilih sendiri calon suaminya Ya sudah, Abak mandi saja dulu Siang itu matahari sangat terik sekali Dagangan Abak sedang ramainya pembeli Suasana Ramadan kali ini memang berbeda dari biasanya Karena tahun kemarin saat Ramadhan Hampir setiap hari dikuir hujan Dina Dina, tolong layani Uni EP ya Ujar Abak kepadaku ketika seorang langganan Abak yang berbaju dinas pegawai datang ke tempat Abak Iya, Bak Aku segera melayani wanita itu Tiba-tiba terdengar suara langganan Abak yang berteriak Aku kira ada copet yang biasa sering mengambil dompet langganan Abak Tapi ternyata tidak Aku kaget bukan kepalang Karena melihat Abak pingsan dan terlentang di lantai Beberapa langganan berteriak histeris Seraya memanggil-manggil namaku Dibantu berdagang lainnya Abak segera dibawa ke rumah sakit Dagangan Abak dijaga oleh Unisari Dan anak buah Abak yang lainnya Sesampainya di rumah sakit Dokter bilang kondisi Abak baik-baik saja Dan Abak hanya sekedar kelelahan Betapa leganya aku mendengar ucapan dokter Karena selama ini Abak tidak pernah mengeluhkan apa-apa kepada kami di rumah Abak baik-baik saja Dina Kamu jangan nangis kayak gitu Abak tersenyum padaku Ia mengusap wajahnya Menghapus keringat yang mengalir di pelipisnya Yang mulai berkerut dimakan usia Tapi kenapa bisa gitu ya Abak Bukankah Abak gak pernah sakit sampai kayak gitu ya Abak muncul dari dapur Sembari membawa segelas teh hangat dan sepiring roti Kan cuma kelelahan Mak Jawab Abak Seminggu setelah itu kondisi Abak memang sudah sehat seperti sebelumnya Tapi dua hari setelah itu Tubuh Abak tak lagi sehat Abak tak bisa lagi berjalan Padahal degangan Abak sedang rame-ramenya Beberapa langganan sering menanyakan Abak Karena mereka lebih percaya bahwa harga yang diberikan Abak Lebih rendah dibanding dengan yang aku dan anak buah Abak berikan Perlahan-lahan tubuh Abak yang dulunya berisi sekarang semakin kurus Setiap menjelang maghrib Abak berteriak tak jelas Banyak tetangga yang datang ke rumah untuk melihat keadaan Abak yang menyedihkan Uni, menurut saya bisa saja daijub kena santet Coba lihat saja tanda-tandanya Seorang tetangga di sebelah rumah berbisik pada Amak Aku bisa mendengar perkataannya dengan jelas Nggak boleh percaya hal kayak gitu Ida Nggak baik Amak pun segera berlalu dan meninggalkan teh Ida Hari-hari pun berlalu perlahan dagangan Abak mulai sepi Langganan Abak mulai beralih ke pedagang lain Hanya Abak yang mengerti cara berdagang yang baik Abak mengerti memilih barang dagangan yang kualitasnya bagus Dan langganan Abak hanya mau membeli jika dilayani oleh Abak langsung Malam itu teriakan Abak terdengar menyedihkan sekali Beberapa kali Abak bilang bahwa ia merasakan ada benda yang bergerak-gerak di dalam tubuhnya Ia bilang tubuhnya terasa sakit sekali Aku sudah menelpon dokter dan dokter sudah memberikan suntikan penenang Memang selama beberapa menit Abak berhenti berteriak Tapi tak lama setelah itu Abak pun mulai berteriak lagi Kami hanya bisa menenangkan Abak Beberapa dokter yang telah mencoba mengobati Abak sudah angkat tangan Mereka bilang bahwa kondisi Abak sebenarnya baik-baik saja Bahkan dokter juga mengatakan Ia tak menemukan penyakit apapun pada Abak Hampir satu bulan kondisi Abak seperti ini Kami sudah kehabisan uang untuk menyembuhkan Abak Beberapa ladang yang kami punya juga sudah terjual Hanya tinggal rumah yang menjadi harta satu-satunya yang kami punya Bukan Pak T ingin menakut-nakuti kalian Tapi sudah jelas sekali Abak kalian terkena suntet Pak T adik Abak yang sudah lama merantau ke Aceh Datang melihat keadaan Abak Ia kaget bukan kepalang karena kondisi Abak yang sudah parah Maksud Pak T? Tanya Unisari penasaran Abak kalian disantet oleh orang lain Gak mungkin Pak T Abak tak pernah bermasalah dengan orang lain Lagi pula siapa yang tega berbuat seperti itu pada Abak Orang yang iri pada keberhasilan Abak kalian Ia sakit hati Kalian tak perlu tahu siapa orangnya Aku melihat ekspresi Amak saat itu Antara percaya dan tidak Lalu Amak segera berlalu ke dapur Ia tak mengindahkan semua ucapan Pak T Aku paham dengan sikap Amak Tidak sepantasnya kami percaya dengan hal-hal yang seperti itu Apalagi Abak juga sudah sering bilang Jangan percaya pada selain Tuhan Tapi apa salahnya kita coba, Mak? Apa yang salah jika kita meminta pada nyidahlan untuk menyembuhkan Abak? Unisari protes pada Amak Ia tak tahan lagi melihat Abak yang setiap hari berteriak kesakitan Amak gak mau Harusnya kalian doakan Abak agar segera sembuh Marah Amak Entah kenapa esoknya aku melihat Abak memegangi lehernya Ketika aku melihat itu Antara percaya dan tidak Leher Abak berlubang Entah bagaimana bisa begitu Tetangga yang sudah melihat keadaan Abak menduga Abak terkena kanker Tapi paling banyak yang bilang Bahwa Abak terkena santet Lama-kelamaan lubang di leher Abak semakin membesar Tak hanya semakin membesar dan mengerikan Dari lubang itu keluar nanah yang berbau busuk Tak jarang aku melihat Amak menangis Ketika membersihkan lubang di leher Abak Abak hanya bisa diam tak bergerak Yang keluar dari mulut Abak Hanya teriakan kesakitan setiap harinya Tak tahan dengan sakit Abak Aku memberanikan diri mendatangi Nyik Dahlan Siang itu langit agak sedikit mendung Aku memacu sepeda motorku Sesampai di halaman rumah Nyik Dahlan Kulihat ada beberapa buah pohon rambutan berbuah cukup lebat Tepat di samping rumahnya ada sebuah sungai beraliran deras Namun airnya jernih Dua buah kandang ayam dari kayu berdiri di samping kiri rumahnya Pelan-pelan ku ketuk pintu rumahnya Suasana rumahnya cukup sepi Perlahan pintu rumah pun terbuka Iya ada apa ya? Seorang perempuan parubaya Berumur sekitar 45 tahunan menyambutku dengan ramah Dengan baju das terpanjang berwarna hijau tua Wanita itu menyuruhku segera masuk ke ruang tamu Saya mau bertemu Nyik Dahlan, tek Ujarku sopan seraya memperhatikan sekeliling ruang tamu Nyik Dahlan ada di kamar Sebentar, tek panggilkan Perempuan itu pun berlalu Selang beberapa menit kemudian Seorang pria datang menghampiriku Terlihat wajahnya cukup tenang Seraya tersenyum ia duduk di hadapanku Kenapa nak? Ada yang bisa dibantu? Tanya pria itu ramah Aku menceritakan semua yang terjadi pada Nyik Dahlan Ia hanya diam seraya menganggup Sesekali mendengar penuturanku Apa sekarang abakmu masih sering berteriak-teriak? Ujar Nyik Dahlan Aku menganggup Sesaat ada kehindingan di antara kami Aku masih menunggu jawaban dari Nyik Dahlan Bagaimana yang menjelaskannya? Ini bukan perkara biasa Kamu boleh percaya atau tidak Yang jelas abakmu terkena santai tinggam Wajah pria itu berubah serius Tatapan matanya mengarah pada sebuah foto di atas lemari Foto seorang laki-laki tua yang tengah duduk di atas kursi kayu Wajahnya tersenyum Di tangan kanannya ada sebuah tongkat yang menyanggat tubuhnya Sandet apa itu Nyik? Aku pun penasaran dengan penjelasan Nyik Dahlan Nyik Dahlan menarik nafas dalam-dalam Dulu ayah saya terkena santai tinggam juga Hanya saja cepat diobati Makanya bisa sembuh Sedangkan abakmu sudah terlalu parah sakitnya Aku terdiam Lututku kementaran mendengar penjelasan Nyik Terbayang olehku wajah kesakitan abak Napasku sesak dibuatnya Sandet tinggam termasuk sandet yang sangat mematikan Kamu pernah dengar Orang yang menyantai dengan tulang ikan pari? Nyik Dahlan mengalihkan pandangannya pada sepeda motorku yang diparkir di halaman rumahnya Aku menggeleng Setelah tulang ikan pari yang lancip itu diambil dari tubuh seikan Dan ikan itu dilepas lagi ke laut Maka sandet itu akan semakin ampuh Banyak orang yang terkena sandet ini Tidak bisa sembuh Karena tidak tahu dengan penawarnya Lalu siapa yang melakukannya pada abak Nyik? Tunggu dulu, saya belum selesai Jadi setelah tulang ikan pari itu diambil Tulang itu dipakukan pada batang nangka yang bergetah Hanya orang-orang yang punya ilmu tinggi yang tahu bagaimana proses dibakukan itu Efek bagi yang dituju Orang itu akan kesakitan luar biasa Persis yang kamu ceritakan tadi Orang yang dituju akan merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya Dan jika dibiarkan terus-menerus Kejadiannya akan seperti yang terjadi pada abakmu Lehernya berlubang dan bernanah kan? Iya Nyik, persis seperti itu Banyak orang yang iri pada keberhasilan abakmu Walaupun ia orang yang baik Tetap saja ada orang yang benci dengannya Ia pedagang di pasar juga Tubuhnya kurus dan kulitnya hitam Matanya sedikit culing Dan ia sakit hati karena abakmu pernah menolak Saat ia ingin menjodohkan anak laki-lakinya dengan unimu Pak Nando yang ingin maksud Aku kaget bukan kepalang Seakan tak percaya bahwa ternyata Pak Nando tege melakukan itu Padahal beberapa bulan yang lalu Abak pernah meminjamkan uang padanya Dan sampai sekarang pun belum pernah diganti Saya tak bilang itu dia Yang penting sekarang kamu doakan abakmu agar lekas sembuh Saya juga tak bisa membantu penyembuhan abakmu Karena sakitnya sudah terlalu parah Harusnya sebelum lehernya membusuk Kamu cari obatnya Sabar nak Wajah tua itu tertunduk Ada penyesalan di wajahnya Air mataku menetes Seakan tak ada harapan lagi untuk abak Apa hanya itu yang bisa laki-laki ini katakan Apa ia tak kasian pada abak Kenapa semuanya terjadi pada abak yang sangat baik sekali pada orang-orang Sakit hati dan marah menjadi satu dalam hatiku Tanpa sepatah kata pun Aku segera pergi dari rumah nyidalan Tak ku pedulikan teriakannya padaku Aku hanya ingin pulang Aku ingin memeluk abak Meringankan sakit yang ia derita Sesampai di rumah Ku dapati abak duduk sambil menangis di ruang tamu Ia terkejut melihat ku datang Aku segera berlari ke dalam kamar abak Ku lihat wajah orang yang teramat ku sayangi itu semakin pucat Napasnya tersengal-sengal Unisari dan adikku terduduk di samping tempat tidur abak Tak apa-apa nak Abak gak apa-apa Kalian jangan nangis Jaga anakmu ya Dina Sekolah yang rajin Abak mau pergi Ucap abak pelan Aku menangis terisak-isak Sembari memanggil amak Dan hari itu juga Abak pergi meninggalkan kami semua Membawa semua kesakitan yang telah ia pikul selama ini Wajah abak begitu tenang Tak ada lagi sakit yang selama ini selalu ia rasakan Kami hanya bisa menangis melepas kepergian abak Sakit hati Kecewa Marah Semuanya bermunculan di dadaku Tak pernah aku semarah ini sebelumnya Dua bulan setelah kepergian abak Aku memutuskan merantau ke Jakarta Aku tak pernah menceritakan semua hal yang ku dengar dari nyikdalan kepada amak dan keluarga ku Biar semuanya hanya aku yang tahu Aku tak ingin keluarga ku menyimpan dendam pada Pak Nando Cukup aku sendiri Dan kini aku telah berjanji akan membahagiakan amak Dan juga Uni serta adikku Mungkin ini jalan yang telah Tuhan gariskan kepada keluarga kami Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax